Hey, welcome to Hex 6 Room Dari tensinya Sampai kadang-kadang ada yang punya plot twist Dan menurut gue plot twistnya bagus banget Nah disini gue pengen berbagi ke kalian beberapa short film Yang menurut gue bakal bisa bikin teror kalian malam ini Dan gue bakal urutin dari short film yang serem Sampai yang paling serem menurut gue Tapi sebelum masuk ke pembahasan Kalian bisa langsung subscribe dulu channel ini Biar bisa terus berkembang Biar bisa terus kasih informasi Dan hiburan horror buat kalian semua para pecinta horror Dan apa aja sih 6 short horror film yang bisa bikin teror kalian malam ini Langsung aja Room number 6 The Maestro Short horror film ini memiliki durasi yang sangat pendek Yaitu 1 menit 33 detik Short horror film ini memang seperti potongan sebuah konsep full movie Yang masih bisa dikembangkan Yang bikin gue tertarik sama short horror film ini adalah Konsepnya yang sangat simpel Tensi yang menurut gue cukup bagus Dan creepy October 12, 1976 A very odd man came to our door Offering piano lessons to my son I declined politely But he was very persistent And when he finally left The look that he gave me sent chills down my spine I've been hearing strange music throughout the night Selain itu konsep dari hantu di short film ini juga cukup menarik Dia memakai baju seperti maestro yang bisa dibilang dia adalah pemimpin dari musik instrumental Dan yang unik adalah Di jadinya juga terdapat simbol tangan kecil Yang menambah creepy dari konsep hantu tersebut Mungkin kalau short film ini dijadikan full movie Gue bisa bayangin banget mungkin salah satu scene nya bakal Di tengah malam waktu kita tidur Tiba-tiba Kita terbangun karena Samar-samar terdengar Suara Simbal tangan Dari sudut kamar yang gelap Polaroid Short horror film berdurasi 3 menit ini Memiliki konsep yang sangat simpel Tapi cukup menarik Berawal dari seorang pria Yang menemukan kamera polaroid lamanya Dan tidak sengaja mendapatkan foto yang sangat menyeramkan Gue suka banget sama teknik pengambilan gambarnya Karena itu menambah tensi dari short film ini Tempo dari short film ini juga bisa dibilang sangat-sangat lambat Itu yang membuat penontonnya Jadi bisa terbawa dan masuk ke suasana dari short film ini Dan terakhir yang membuat short film ini menarik menurut gue adalah Manekin Short horror film ini berdurasi 10 menit Ceritanya berawal dari seorang pria Yang mendapatkan sebuah paket misterius di depan rumahnya Setelah dibuka Paket misterius itu ternyata berisi manekin Dan yang menarik dari short horror film ini Adalah tensi yang dibuat bisa benar-benar bikin tegang Apalagi disini diberikan unsur boneka atau manekin Yang itu menambah kriti dari film tersebut Walaupun durasinya cuma 10 menit Tapi gue yakin 90% dari film tersebut Bener-bener bikin kita nahan nafas waktu nontonnya Ya gitu deh kalian bisa nonton sendiri Buat rasain sensasi dari short horror film tersebut Dan ternyata gak cuma itu Di ending dari short horror film ini ternyata terdapat sebuah plot twist Yang menurut gue itu menarik banget Ya Good job buat creatornya Room number 3 Still Gimana kalau kalian waktu sendirian di rumah Tiba-tiba kalian mendengar suara ketukan pintu rumah kalian Tapi ternyata waktu dibuka Tidak ada seorang pun disana Ya short horror film ini berawal dari adegan tersebut Tapi gak cukup sampai disitu Short horror film ini lebih memberikan teror Yang menarik ulur emosi penontonnya Tensi yang diciptakan dari short horror film ini Juga naik turun Itu yang menurut gue Short horror film ini sangat menarik untuk ditonton Pokoknya kalian siap-siap aja deh Geregetan waktu nonton short horror film ini Oh iya Pintu rumah kalian Udah dikunci Room number 2 Launderman Short horror film ini bener-bener bikin gue mikir Kalau ternyata bikin short horror film itu Gak perlu ribet-ribet banget Cukup bikin konsep yang simple Padat Cerita yang bagus dan bisa bikin teror untuk penontonnya Seperti short horror film ini Lamburn Udah tenang Udah tenang Lampurn Ayat 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 Terima kasih. Keseluruhan dari short horror film ini Gue suka. Dan satu lagi yang bikin Gue suka dari short horror film ini Gak ada wajah-wajah seram Tapi tetep bisa bikin Degdegan, bikin panik Bikin ngeri waktu nontonnya Kalian Siap diteror dengan short horror film ini? Room No. 1 Surgery Nah, ini adalah short horror film Favorit gue Short film ini berdurasi 10 menit 10 detik Dan gue berani jamin Kalian gak akan kerasa durasinya Sepanjang kalian tonton Short film ini lebih mengandung unsur gore Dan itu adalah favorit gue Sepanjang film Kalian akan dibuat ngilu Degdegan, merinding Tapi gak cukup sampai disitu Kalian juga gak bakal bisa Menebak alur cerita Dalam short horror film ini Sebelum kalian Menontonnya sampai selesai Dan alasan kenapa short horror film ini Jadi favorit gue adalah Karena di sepanjang film Filmmakernya memberikan Klu-klu dalam ceritanya Yang membuat short horror film ini Jadi lebih detail Dan gak ketinggalan Di akhir short film ini Ada sebuah scene yang menjelaskan semuanya Jadi endingnya juga gak gantung Kalian bisa langsung menyimpulkan sendiri Apa yang terjadi disitu Dan kenapa itu terjadi Yang pasti ini recommended banget Buat jadi teror kalian Malam ini So itu tadi adalah 6 short horror film Yang bisa jadi teror kalian malam ini Dan semua short horror film itu tadi Ada di channel KripTV Kalian bisa langsung Tonton semuanya Dengan klik link di description Disana juga masih banyak banget Short horror film yang keren-keren Yang bisa kalian tonton Dan jangan lupa juga buat kalian Subscribe channel KripTV Karena mereka juga update 3 kali dalam seminggu Oh iya Setelah kalian tonton semua Short horror filmnya Kalian bisa langsung balik kesini Langsung komen aja Menurut kalian Mana short horror film yang paling seram Dan itu aja video kali ini Jangan lupa buat kalian like Comment dan subscribe And Bye Ah It's behind you Now Sub indo by broth3rmax